Selanjutnya emiten update untuk Anda, ada empat yang menjadi highlight kami pada pagi hari ini. Yang pertama ada MNC Vision atau IPTV, menetapkan harga private placement sebesar Rp260 per saham dan berpotensi meraih dana sebesar Rp172,95 miliar. Selanjutnya ada Ciwi Kimia atau Tekim yang mencatat penurunan penjualan dan laba bersih sebesar 52% menjadi Rp75 juta Amerika Serikat. TBS Energi Utama atau TOBA akan melakukan right issue dengan melepas sebanyak-banyaknya Rp1,88 miliar saham dengan nilai nominal Rp50. Dan yang terakhir ini adalah grup salim dikabarkan masuk ke Bumi Resources Minerals atau BRMS. Dan yang menjadi fokus kami pemirsa adalah kabar grup salim masuk ke PT Bumi Resources Minerals TBK atau BRMS. Adapun dalam perdagangan Rabu kemarin, BRMS melambung hampir 17% ke posisi teratas top gainers. Kabar kehadiran grup salim sebagai pemegang saham PT Bumi Resources Minerals ditanggapi Direktur dan Investor Relations PT Bumi Resources Minerals CBK, Herwin Hidayat, bahwa usaha yang melakukan right issue muncul pemegang saham baru di BRMS. Sebelum BRMS menggelar right issue pada April 2021 lalu, struktur kepemilikan saham perusahaan adalah Wexler Capital PTI LTD sebesar 20,82%, PT Bumi Resources TBK atau Bumi 8,83%, Biofuel Indo Sumatera 6,79%, kemudian pemirsa ada Chexing atau Long Haul 20,06% dan Fontaine City Investment LTD dengan kepemilikan 7,04%. Namun per 31 Mei 2021, struktur kepemilikan saham perusahaan berubah menjadi Wexler Capital PTI LTD 15,7%, First Financial Company Limited sebesar 15,17%, Emirates Tarian Global Ventures sebesar 12,33% dan PT Biofuel Indo Sumatera 7,14%, PT Bumi Resources TBK atau Bumi justru 6,68% saja, Fontaine City Investment LTD dengan kepemilikan 5,32% dan masyarakat paling tinggi 37,6%. Pihak perseroan menuturkan dengan masuknya investor baru menjadi kabar baik bagi perusahaan karena menandakan tata kelola perusahaan akan lebih baik. Kita lihat pemirsa seperti apa sih kinerja atau perjalanan dari saham PT Bumi Resources Minerals TBK atau BRMS di mana kinerja Rabu 23 Juni 2021 atau kemarin melonjak ke 16,67% ke posisi 105% memimpin top gainers dengan volume 5,5 miliar unit saham, kinerja 6 bulan naik 66%, pernya 80 kali, market capnya 9,86 triliun rupiah. Kita kembali akan membahasnya bersama dengan Pak Amino melalui Line Zoom Equity Analis PT Indo Premier Securitas. Pak Amino bagaimana menanggapi BRMS ini dari pihak perseroan tidak mengkonfirmasi adanya grup salim yang menjadi pemegang saham tetapi disampaikan saja bahwa struktur kepemilikan sahamnya telah berubah setelah right issue? Ya kalau tadi ya kalau dilihat memang ada yang jumlah sahamnya jadi meningkat tapi kalau dilihat itu dari beberapa pemegang yang sudah lama sebenarnya ya. Nah memang belakangan di market setelah grup salim masuk ke DCII ya itu dan itu membuat harga sahamnya mengalami kenaikan signifikan ketika ada isu-isu grup salim membeli saham apapun misalnya tertentu ini tentunya memang akan membuat saham yang menjadi target dari pembelian itu akan mengalami kenaikan gitu walaupun bisa jadi hal-hal yang tadi ya terkait pembelian itu belum terkonfirmasi secara clear gitu atau baru sebatas rumor gitu Pak. Oke tapi kalau misalnya sebuah grup masuk ke grup lain gitu kan ini kan lebih ke grup bakri kemudian ada rumor bahwa grup salim menjadi pemegang saham meskipun belum dikonfirmasi apakah itu akan membuat sebuah emiten sangat signifikan bisa mengalami lonjakan 16% atau Anda melihat BRMS ini lebih menarik dari sisi lain? Ya tadi ya karena ada story sebelumnya ya maksudnya kenaikan DCII setelah grup salim itu masuk ke emiten tersebut gitu nah ketika hal itu terjadi dan itu membentuk ekspektasi bahwa nanti kalau dia masuk ke grup lain itu akan membuat harga sahamnya juga akan mengalami kenaikan signifikan gitu Pak. Jadi cukup wajar kalau misalnya ada rumor seperti itu kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan Nah dari sisi pergerakan harga sendiri memang untuk BRMS tadi ya disampaikan dalam tren yang cukup bulis dan ini didukung oleh kondisi saat ini yang terjadi istilahnya lagi bom komoditas ya komoditas sedang mengalami rally dan ini dampaknya ke BRMS cukup positif gitu. Kalau BRMS lebih identik dengan komoditas apa Pak? Kalau untuk komoditasnya itu yang non batu bara ya misalnya kayak yang mineral lah lebih ke arah mineral Oke lebih ke mineral bukan emas ya? Emas salah satunya Emas salah satunya Karena dia, kayaknya dia ada kepemilikan di yang Nusa Tenggara itu Oke tambang emas ya? Ya Baik Dari tanggal 22 atau hari Selasa sampai dengan hari ini BRMS 3 hari berturut-turut mengalami kenaikan awalnya di posisi 90 pada hari Selasa kemudian di hari Rabu naik ke posisi 105 dan terakhir di posisi hari ini ya di posisi 106 hampir 3 hari berturut-turut Apa rekomendasi untuk BRMS? Karena bisa dikatakan ini masih spekulatif ya Ya Kalau saya sih lebih merekomendasikan untuk Selon Frank ya Nah jadi kemarin kan udah mengalami kenaikan cukup tinggi jadi cukup risikan juga apalagi kalau misalnya nanti beritanya ternyata tidak terkonfirmasi Baik Jadi kalau udah yang cuan bisa untuk Selon Frank dulu Selon Frank dulu ya untuk BRMS Terima kasih